KPK Geledah Kantor Gubernur Jatim Hofifah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membenarkan telah menggeledah Kantor Gubernur Jawa Timur, Jatim, Hofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tuwap, Siman Juntak pada hari ini, Rabu, 21 Desember 2022. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Hofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Surabaya, Jawa Timur, diantaranya adalah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini. Dari hasil penggeledahan di dua lokasi yang berbeda dimaksud, tim penyidik KPK menemukan dan mengatakan. Betul, hari ini, 21.12, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor gubernur, kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu, 21 Desember 2022. Selain dua pimpinan utama pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, tim penyidik juga menggeledah Kantor Sekretariat Daerah, Setda, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPEDA, Jawa Timur. Ali Fikri mengatakan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah upaya paksa penggeledahan itu selesai. Informasi yang kami terima, sejauh ini kegiatan masih berlangsung, ujar Ali Fikri. Sebagai informasi, pada Senin, 19 Desember 2022, kemarin KPK menggeledah Ruang Kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Kemudian, mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga sejumlah uang. Pada Selasa, 20 Desember 2022, penyidik kembali menggeledah Kantor DPRD Jawa Timur. Tetapi, kali ini mereka fokus pada rangkerja semua fraksi. Diberitakan sebelumnya, Sahat dan bawahannya terjaring operasi tangkap tangan, OTT, di Jawa Timur setelah melakukan dugaan tindak pidana swap terkait alokasi dana hibah pemprov jatim. Sahat diduga menerima uang 1 miliar rupiah dari Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid. Ia diketahui menjabat Koordinator Kelompok Masyarakat, POKMAS.